BAPA 658, MENCAPAI BATAS Sebagai pisau jahat nomor satu di dunia, pisau pembunuh dewa juga telah menerima peningkatan kekuatan pahala yang seimbang. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika dipuji sebagai harta karun nomor satu. Merasakan energi kematian yang berasal dari pisau pembunuh dewa agam, mata Jeremy berkedip dengan sedikit kesungguhan. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Pisau pembunuh dewa adalah senjata pembunuh nomor satu di dunia, tetapi kamu gunakan. Tidakkah menurutmu itu konyol? Agam memegang erat pisau pembunuh dewa di tangannya dan berkata, Kalau itu ada di tanganmu, itu akan menjadi senjata pembunuh nomor satu. Kalau aku menggunakannya, itu akan menjadi pisau pengadilan yang akan menebas semua orang jahat di dunia. Setelah mengatakan ini, Agam memegang pisau pembunuh dewa dan menyanderanya sehingga menyebabkan ruang di sepanjang jalan hancur. Cahaya darah berkumpul di permukaan pisau pembunuh dewa. Warnanya sangat pekat dan kental seperti darah. Huh, dia bermimpi untuk mengalahkanku dengan pisau pembunuh dewa? Jeremy agak terkejut dengan aura yang dipancarkan oleh pisau pembunuh dewa dan langsung tersenyum ganas. Kekuatan spiritual yang agung mengalir keluar, tetapi aura itu terlalu kuat sehingga langsung menyebabkan ruang di sekitarnya terus menerus hancur lalu utuh kembali kemudian hancur lagi. Yang mulia akan menggunakan kekuatannya untuk memberitahumu bahwa yang berada di depanmu adalah alam langit tingkat sembilan, sehingga semua benda asing bukanlah apa-apa. Hari ini, yang mulia akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Jeremy yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan, wajah agam sedingin es dan tanpa omong kosong, dia menggerakkan kakinya lalu batu itu meledak dan dia menebas Jeremy dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Jeremy menyipitkan mata dan mengibaskan lengan jubahnya. Jari-jarinya yang kurus terbungkus energi spiritual lalu berubah menjadi senjata tajam yang paling keras, yang bertuburukan langsung dengan pisau pembunuh dewa. Klang! Seperti suara baja bertabrakan di udara, membuat semua orang terkejut dan merasa ngeri. Sosok agam tiba-tiba melintas, lalu muncul di belakang Jeremy dan menebas kepalanya. Jeremy mencibir, menjentikan jarinya dan menembakkan energi yang bertabrakan dengan pisaunya. Dia benar-benar membiarkan pisau pembunuh dewa menyusutkan semua kekuatan agam. Mata agam bersinar dengan cahaya dingin. Pisau pembunuh dewa seperti hantu, menebas pinggang Jeremy dengan sudut yang sangat rumit. Jeremy meringis pelan. Kekuatan alam langit tingkat sembilan keluar dari tubuhnya seperti tsunami dan langsung mematahkan serangan agam. Melihat Jeremy mempermainkan agam dengan gila-gilaan seperti tikus, seluruh keluarga Budi Ono bersorak. Wakil penguasa perkasa! Ha ha, apanya yang penguasa neraka? Kamu hanya layak pamer di tempat kecil. Kalau kamu benar-benar menantang keluarga Budi Ono, aku dapat menghancurkanmu hanya dengan satu tangan. Hasilnya telah dibutuskan. Walaupun kamu punya keterampilan yang hebat, perbedaan kekuatan jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus. Wakil penguasa berada di tahap menengah alam langit tingkat sembilan. Anak muda ini bahkan tidak bisa membuatnya merinding. Andrian Budi Ono tersenyum sambil mengelus janggutnya. Dia menengok ke Fajar dan berkata, Cucuku, apa yang akankah melakukan dengan orang ini setelah wakil penguasa mengalahkannya? Aku belum memikirkan hal itu dengan matang. Penyiksaan biasa tidak bisa lagi memuaskan kebencianku padanya. Fajar tersenyum. Meskipun kekuatannya sangat lemah, dia bisa merasakan bahwa agam akan dihancurkan sampai mati oleh wakil penguasa. Dia benar-benar mengganggu dan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Melihat agam yang sebelumnya sangat sombong, terlihat kewalahan serta sangat mengenaskan. Fajar tidak bisa menahan tawa. Pikirkan, pikirkan sekarang. Andrian tertawa. Satya sangat marah dan berkata, Andrian, jangan merebutnya dariku. Anak ini telah mengirim cucuku ke neraka Avicii. Aku akan mengulitinya, memakan dagingnya dan memenjarakan jiwanya di neraka tingkatan paling bawah, sehingga jiwanya akan disiksa selamanya. Regan dikirim ke neraka. Hal itu membuat Satya dilanda kesedihan. Sekarang dia melihat agam jatuh berulang kali, dia tidak sabar untuk segera bergegas dan mematahkan leher agam dengan tangannya sendiri. Menghadapi reaksi keluarga Budi Ono, Rafis, Dirga, dan Risa tampak jauh lebih tenang. Keterampilan anak ini tidak biasa, tetapi sayangnya kekuatannya terlalu lemah. Dia masih punya kesempatan untuk menghadapi alam langit tingkat delapan, tetapi dengan ini, dia ingin mengalahkan Jeremy. Itu sama saja dengan bermimpi, kata Dirga dingin. Benar, tetapi karena dia berani datang seorang diri, dia pasti punya beberapa kartuas, jadi dia tidak akan gegabah. Ucap Travis perlahan. Hei hei, Risa menutup mulutnya dan tertawa nyaring. Dia mengerucutkan bibir merahnya yang seksi dan berkata dengan ekspresi paling polos. Meskipun dia mengandalkan beberapa keterampilan, hasilnya pasti akan imbang kalau dia melawan Jeremy. Jangan lupa bahwa masih ada tiga orang yang menunggunya. Kalaupun dia punya kemampuan dewa, dia hanya bisa seperti binatang buas yang terperangkap dan hanya bisa patuh dan menunggu daging untuk dimakan. Travis dan Dirga mengangguk perlahan. Meskipun Agam memiliki kartuas yang belum digunakan, mereka sama sekali tidak takut. Belum lagi di sini adalah Provinsi S, tempat orang bekerja sama untuk menyerangnya, Agam pasti tidak akan mampu bertahan. Sret. Agam menebas dengan satu tebasan dan dengan mudah dihindari oleh Jeremy. Kaki Jeremy tidak bergerak sedikitpun, tetapi Agam terlempar puluhan meter ke belakang karena guncangan. Hidup wakil penguasa! Melihat ini, keluarga Budi Ono bersorak-sorai ke girangan. Agam menggoyangkan telapak tangannya, menggerakkan jari-jarinya yang mati rasa dan menatap Jeremy dengan serius. Benar saja, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan Jeremy dengan kekuatan biasa. Tampaknya dia perlu mengeluarkan kartu trufnya terlebih dahulu. Pisau pembunuh dewa punya kekuatan yang tidak terbatas. Dapat membelak gunung dan sungai. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Entah itu kecepatan atau kekuatan, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi lawanku. Ucap Jeremy dengan bangga. Mata agam perlahan-lahan berubah tenang dan cahaya dingin muncul secara perlahan di kedalaman piupo matanya. Oh, masih tidak mau menyerah? Mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu masih hidup sampai sekarang dengan mengandalkan kekuatanmu? Jeremy tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu matanya berkedip dan dia mendengus dengan ekspresi dingin. Sebelumnya, aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Setelah beberapa kali menunjukkan belas kasihan, sekarang aku sudah bosan bermain-main saatnya mengakhirinya. Setelah mengatakan itu, Jeremy membuka telapak tangannya dan telapak tangannya mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Itu mengembunkan ruang dan berubah menjadi cetakan telapak tangan yang tidak terlihat, seolah-olah menekan agam seperti gunung. Hanya kekuatan yang tersisa yang dipancarkan oleh agam untuk menekan ruang di sekitarnya. Terangan ini cukup untuk menghancurkan kekuatan besar alam langit tingkat 8. Tepat ketika cetakan telapak tangan berada kurang dari setengah kaki dari agam, piupel agam berkedip dengan cahaya darah. Dalam sekejap, bayangan seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah tau berdiri di atas puncak gunung muncul di piupel mata agam. Jubah tau pria tua itu benar-benar rusak dan berlumuran darah, membentuk kontras yang sangat berlawanan dengan citranya tentang tulang tau gaya abadi. Itu bercampur dengan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Perpaduan kebaikan dan kejahatan sama seperti kombinasi kekuatan pahala di tubuh agam dan energi kematian dari pisau pembunuh dewa yang melepaskan aura kehancuran yang sangat menakutkan. Agam memegang pisau pembunuh dewa dan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Kedua kekuatan itu terus bertabrakan dengan keras dan menyebarkan kekuatan yang tersisa ke langit. Sahaya kunang-kunang berani bersaing dengan terang bulan? Jeremy mencibir dan menahan telapak tangannya. Kekuatan cetakan telapak tangannya meningkat secara spektakuler dan menekan agam sedikit demi sedikit. Dia sudah mencapai batasnya? Sudah berakhir? Kata Dirga perlahan, matanya menunjukkan jejak kekecewaan. Sepertinya yang disebut penguasa neraka yang agung hanyalah nama palsu. Dirga adalah seorang seniman beladiri. Dia masih ingin membuktikan kekuatan penguasa neraka. Sepertinya dia tidak perlu bergerak. Agam akan dengan mudah dikalahkan oleh Jeremy. Wakil penguasa! Bunuh dia! Satya berteriak kelelahan. Bunuh dia! Biarkan dia tahu betapa kuatnya keluarga Budi Ono! Keluarga Budi Ono semuanya tampak bersemangat dan berteriak. Bunuh penguasa neraka. Ini akan menjadi momen puncak dan momen berharga keluarga Budi Ono. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Perbedaan kekuatan jelas bukan sesuatu yang bisa ditebus oleh hal-hal di luar tubuh. Kamu kalah! Jeremy mencemau agam seolah-olah dia sedang melihat cecunggu kecil. Cahaya biru memancar keluar dari tubuh agam dan mengalir ke pisau pembunuh dewa. Dia perlahan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara serak. Surga! Besar! Tidak! Pasti! Bapak 659, Jeremy Budi Ono terluka parah. Cahaya biru gelap muncul di permukaan pisau pembunuh dewa lalu menyatu dengan cahaya darah dan membelah cetakan telapak tangan yang dikeluarkan oleh Jeremy dengan alam langit yang lebih tinggi. Kekuatan pisau yang tersisa menghantam Jeremy. Jeremy memandang rendah dan tanpa sadar mengibaskan tangannya untuk menghalangi. Namun, saat dia akan bersentuhan dengan pisaunya, ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya merebak di hatinya membuatnya merinding dan tanpa sadar dia berbalik ke samping untuk menghindarinya. Strek! Kekuatan itu membelah lengan jubah Jeremy hingga terbuka. Jeremy terkejut dan marah lalu dia berteriak-teriak, kemudian menyerang balik agam hingga mundur beberapa langkah. Dia menundukkan kepalanya sedikit lalu melihat bekas darah muncul di lengan di balik jubahnya dan terus-menerus mengeluarkan darah. Jika dia tidak menghindar tepat waktu di saat-saat terakhir, mungkin lengannya akan putus. Bagus! Aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini setelah menjadi wakil penguasa keluarga Budi Ono! Jeremy menutupi lukanya, wajahnya benar-benar dingin dan niat membunuh yang kuat muncul di dalam hatinya. Agam tidak berbicara omong kosong dengannya. Sosoknya yang elegan dan sudut tebasannya yang aneh, dia memegang pisau pembunuh dewa dan menebas Jeremy berkali-kali. Jeremy terperangah dan menyatukan energi spiritualnya untuk menahan serangan agam. Saat itu, Jeremy menyadari satu hal. Aura agam tetap tidak berubah, tetapi gerakannya menjadi sangat kuat. Jelas-jelas dia masih menyerang dengan pisau, tetapi kecepatan, kekuatan dan alam langitnya telah naik beberapa tingkat. Menghadapi serangan beruntun agam, dia bahkan tidak bisa melawan. Apa yang terjadi ini? Apa mata kuburam? Mengapa buca ini tiba-tiba menjadi begitu hebat? Bahkan wakil penguasa sedikit kewalahan? Jurus pisau! Dia pasti menggunakan semacam jurus pisau yang punya reaksi halus dengan pisau pembunuh dewa yang menyebabkan dia dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan pisau pembunuh dewa. Ini gawat! Menghadapi pembalikan situasi yang tiba-tiba, kebanyakan orang di keluarga Budi Ono tampak bingung. Terdapat juga beberapa tetua keluarga yang kuat yang melihat pertempuran dengan wajah serius. Jurus pisau anak ini sedikit aneh. Jurus pisau biasanya tidak punya kekuatan seperti itu. Kata Travis dengan suara berat. Aku selalu merasa bahwa jurus pisau itu tidak asing. Sepertinya begitu. Dirga merenung sejenak. Dari sudut matanya, dia melirik risa dan melihat wajahnya yang memesona dan menawan menjadi ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tubuhnya yang montok pun bergetar. Seketika, Dirga menyadari bahwa dia telah menebak dengan benar dan berkata dengan suara parau. Jurus pisau yang dia gunakan, bukankah itu rahasia kelanjuran kekal yang telah lama hilang? Surga besar yang tidak pasti, bukan? Travis melihat lintasan jurus pisau agam dengan teliti dan berkata dengan suara berat. Surga besar, surga pasti, surga adalah surga, pisau adalah surga dan melepaskan cahaya biru. Ini pasti surga besar yang tidak pasti. Dada risa berguncang hebat dan dia tidak memedulikan dirinya. Dia akhirnya mengontrol suasana hatinya dan menunjukkan senyum menggoda. Rahasia pembuka sekta yang telah hilang selama hampir ribuan tahun itu ternyata akan terlahir kembali. Jika klanjuran kekal dikuasai lagi, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki klan tersembunyi. Jeremy terdesak oleh gerakan agam dan mundur selangkah demi selangkah. Tidak ada ruang untuk melawan. Ekspresinya menjadi makin ganas. Dia adalah wakil penguasa keluarga Budi Ono. Dia menikmati reputasi dan status yang sangat tinggi. Tetapi sekarang dia dipukuli oleh seorang pemuda dan tidak berkesempatan untuk menangkisnya. Ini membuatnya kehilangan harga diri. Kalau seorang anak berani sewenang-wenang, hari ini aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari alam langit tingkat sembilan. Jeremy sangat marah dan melepaskan kekuatan spiritual yang menyelimutinya dan menjalarkan ke arah tangannya. Setelah menyebarkan kekuatannya, kemudian menghancurkan ruang. Dalam jarak tiga meter darinya, bahkan waktu seperti melambat. Tekanan alam langit tingkat sembilan menyebar ke segala arah dan orang-orang yang ditekan tidak dapat bernapas. Wakil penguasa telah mengeluarkan jurus rahasianya. Wakil penguasa, bangkitlah. Bocah ini pantas mati. Andrian, Stadia, dan para tetua agung lainnya menunjukkan senyum menyanjung di mata mereka. Wakil penguasa menjadi serius. Agam tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Menghadapi hinaan seperti itu, Agam tetap tanpa ekspresi. Dia membawa pisau pembunuh dewa dan menghantamnya dengan kasar. Aku sudah mengatakan bahwa di depan kekuatan yang absolut, hal-hal yang berasal dari luar tubuh semuanya sia-sia. Jeremy tersenyum ganas, suaranya serak dan tangannya melepaskan kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, cincin cahaya emas di tangan Agam berkilau dengan kilatan cahaya dan membuat kekuatan spiritualnya meningkat ketingkatan yang menakutkan, seperti pisau tajam yang tidak terlihat dan dimasukkan ke lautan kesadaran Jeremy. Ketika, Jeremy tertegun. Matanya menatap kosong dan ekspresinya menjadi suram. Kekuatan yang dia kumpulkan, iramanya seperti menjadi lambat. Ketika Jeremy tersadar, pisau Agam sudah mengarah ke kepalanya. Jaraknya terlalu dekat. Dia tidak mampu menghindar dan menguatkan diri untuk menyerang tebasan pisau itu. Dahi Agam berkerut dan melepaskan serangan mentalnya lagi yang menyebabkan Jeremy kehilangan kesadarannya lagi. Pada saat inilah, pisau pembunuh dewa menerobos serangan Jeremy dan menebas bahunya. Kelasa sakit yang luar biasa membuat Jeremy tiba-tiba sadar dan menahan kengerian yang bergejolak di hatinya. Jeremy meraih pisau pembunuh dewa dengan kedua tangannya dan energi pisau yang tidak bisa dihancurkan memotong beberapa bekas darah di telapak tangannya. Di tengah teriakan kesakitannya, pisau pembunuh dewa membuka lukanya secara paksa. Dalam tatapan ngeri keluarga Budi Ono, darah Jeremy menyembur di udara dan dia terdorong mundur hingga ratusan meter. Di podium tinggi, semua orang melihat bahwa setengah dari lengan jubah Jeremy berlumuran darah dan luka pisau yang menembus ke dalam daging dan sum-sum tulang sangat mengerikan. Jika pada saat-saat terakhir Jeremy tidak sadar, setengah dari tubuhnya akan terbelah. Keluarga Budi Ono terdiam. Semua orang terkejut. Wakil penguasa yang mereka hormati dan orang terkuat kedua dari keluarga Budi Ono, di luar dugaan mereka ternyata terluka oleh agam dengan satu tebasan. Keringat dingin mengalir dari atas kepala mereka. Keluarga Budi Ono merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, tangan dan kaki mereka seperti mati rasa. Hanya dengan kekuatan satu orang, Jeremy terluka parah. Jika dia terus bertarung, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Yang lebih menakutkan adalah ini adalah akibat dari mereka yang sengaja membawa agam keluar dari Provinsi S. Jika pertempuran ini terjadi di dalam wilayah Melanki, mungkin wakil penguasa mereka sudah mengalami celaka. Suasana tegang mencekam. Agam menarik nafas dalam-dalam dan tungku Raja Dewa Temaga muncul di antara dahinya. Kekuatan spiritual dari segala arah berkumpul ke arahnya dan lautan kesadaran menjadi penuh lagi. Agam menggenggam erat pisau pembunuh Dewa dan matanya menunjukkan jejak penyesalan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia mencapai alam langit tingkat enam, meskipun dia tingkat lima akhir, kekuatan spiritualnya akan lebih kuat lagi dan dia bisa menggunakan serangan mental lainnya. Bahkan dia bisa melumpuhkan Jeremy hanya dengan sekali serangan. Agam menenangkan hatinya dan sekali lagi menggunakan jurus surga besar yang tidak pasti. Sosoknya menyapu dan menyerang Jeremy. Mengapa kamu masih punya kekuatan? Jeremy kaget. Baru saja, dua orang itu menggunakan banyak kekuatan. Dia sangat yakin bahwa Agam pasti sudah kelelahan. Tetapi tidak disangka Agam puli begitu cepat. Agam tidak banyak bicara. Jurus pisaunya bahkan lebih tajam dan sudutnya bahkan lebih rumit. Jeremy terkejut saat mengetahui bahwa setiap kali dia bertahan atau melawan, Agam dapat menemukan celah dan menggunakan celah sekilas itu untuk melancarkan serangan mematikan pada dirinya. Mungkinkah hanya dari pertempuran barusan, dia berhasil menemukan kelemahannya? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar diwa perang alami. Jeremy merasakan ketakutan di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hampir seratus tahun, dia takut pada seseorang. Agam harus mati. Jika dia hidup satu hari lagi, maka dia akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Bapak 660, selamatkan aku. Jeremy menggigit ujung lidahnya lalu menyemburkan sedikit darah dan membentuk tanda khusus. Ledakan cahaya iblis abadi! Diikuti dengan teriakan Jeremy, tanda itu muncul dan meledak ke arah Agam. Satu kali menggunakan ledakan cahaya iblis abadi, maka akan menyanyiakan tiga tahun kehidupan Jeremy. Jika bukan karena Agam menahannya yang menyebabkan dia tidak dapat melawan, Jeremy tidak akan menggunakan langkah ini. Agam terpaksa menggenggam tangannya dan bayangan tau muncul di pupil matanya. Dia mengumpulkan pukulan kuat lalu menebas dan bertabrakan dengan energi yang menyerang. Ledakan itu mengguncang Agam dan Jeremy. Hoke! Jeremy memuntahkan darah, bajunya compang kamping dan lengannya yang terbuka semuanya tergores oleh energi pisau. Ada beberapa bekas pisau sedalam tulang. Awalnya, dia memiliki luka sayar di bahunya, kemudian dia memaksa menggunakan ledakan cahaya iblis abadi yang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Setelah diserang lagi oleh ledakan, dia sudah terluka parah. Melihat Jeremy yang berlumuran darah, para tetua agung keluarga Budi Ono memiliki ekspresi yang sangat luar biasa di wajah mereka. Awalnya, mereka telah memasang pertahanan yang kuat karena mereka ingin menggunakan itu untuk membangun kekuatan mereka dan membunuh penguasa neraka. Siapa yang mengira bahwa mereka akan dibunuh dan diadili satu persatu oleh Agam? Meskipun wakil penguasa maju untuk bertarung, mereka akan berakhir dengan mengenaskan. Pajar menatap dengan mata terbelalak dan dia tidak berani memercayai apa yang dilihatnya. Dia berpikir bahwa jika dia membawa Agam ke dalam keluarga Budi Ono, Agam akan menjadi penurut dan membiarkannya menggoda serta menyiksanya. Hasilnya, lawannya bukan di dalam genggamannya, tetapi dia yang mengundangnya. Agam masih berada di atas udara, bahkan beberapa kali menyudutkan wakil penguasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa akhirnya akan seperti ini. Jeremy menyeka darah dari sudut mulutnya dan wajahnya sangat suram. Namun, dia adalah wakil penguasa keluarga Budi Ono, seorang ahli terkenal di sembilan alam. Sekarang dia diserang oleh seorang anak muda sampai mengenaskan seperti ini. Bagaimana dia bisa menerimanya? Bajingan, pernyata aku terlalu meremehkanmu, tetapi masih ada celah dalam kekuatan yang tidak dapat ditembus dengan mudah. Kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatanmu. Jeremy berkata dengan kejam. Benarkah? Agam tersenyum dingin dan tangannya sedikit mengepal. Dalam sekejap, dua garis cahaya kemasan muncul bersamaan di depan dan di belakang Jeremy lalu membentuk pasukan ilahi. Pasukan ilahi meraih kapak tempurnya dan memenggal kepala Jeremy. Jeremy baru saja menggunakan ledakan cahaya iblis abadi dan mengalami balasan yang sangat kuat. Dalam waktu singkat, tubuhnya mengalami penurunan fungsi dan hampir menjadi orang tua yang tidak berdaya. Selama dia menarik nafas kembali, dia dapat membunuh dua pasukan ilahi dengan telapak tangannya. Sudah jelas bahwa Agam tidak memberinya kesempatan itu. Dalam menghadapi serangan ganda dua pasukan ilahi tahap akhir alam langit tingkat lima, Jeremy tidak punya kemampuan untuk menghindar atau bertahan. Pisau dengan cepat mendekati piupo matanya. Saat ini, dia benar-benar kehilangan kesabarannya dan berteriak panik. Sampai kapan kalian ingin menonton? Selamatkan aku! Suara Jeremy menggema di langit. Seluruh keluarga Budi Ono tampak malu. Wakil penguasa keluarga Budi Ono yang bermartabat benar-benar dikalahkan oleh anak muda dan bahkan tidak ragu untuk meminta bantuan orang lain. Jika masalah ini menyebar, reputasi keluarga Budi Ono akan hancur. Bum! Angin jahat berembus dan membuat tubuh dua pasukan ilahi runtuh seketika. Pada saat yang sama, Travis muncul di depan Jeremy. Jeremy menutupi bahunya dan berkata dengan marah. Mengapa kalian begitu lambat? Apa kalian ingin melihatku mati? Travis menyipitkan mata sekilas. Sekarang Jeremy kelelahan. Jika dia melakukannya sendiri, dia akan terbunuh. Dikabarkan bahwa keluarga Budi Ono memiliki sepotong jejak patuna. Jika Jeremy disingkirkan lalu keluarga Budi Ono dihancurkan, maka potongan jejak patuna akan Travis dapatkan. Itu akan menjadi hal baik bagi klan lembah tawang. Setelah membaca pikiran Travis, Jeremy berkata dengan nada dingin. Sebaiknya kamu tidak melakukan hal bodoh. Leluhur keluarga Budi Ono bukanlah sesuatu yang bisa kamu hadapi. Mata Travis sedikit berubah dan dia tersenyum. Jeremy, bagaimana aku bisa melakukan hal jahat seperti menusukmu dari belakang? Kamu tenang saja dan pulihkan diri. Serahkan agam para kami bertiga. Setelah mengatakan itu, Travis berubah menjadi gumpalan angin dan menyerang agam dengan cara yang tidak terlihat. Agam melihat Jeremy mulai pulih dan matanya berkilat dingin. Tidak mudah untuk mengalahkan Jeremy dan membuatnya cedera serius. Jika dia pulih, bukankah akan menjadi empat lawan satu? Agam menggenggam tangannya di sekitar pisau pembunuh dewa. Auranya meledak dan kekuatannya diaktifkan sepenuhnya. Dia membawa pisau dan bergegas menuju Jeremy. Lawanmu adalah aku! Dirga tiba-tiba muncul di langit dan mengentakkan kakinya ke arah agam. Itu seperti gunung yang menabrak bumi. Ruang hancur dan menghalangi jalan agam. Agam segera menangkisnya dengan pisau dan kekuatan yang tersisa mendorongnya hingga ratusan meter ke belakang. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, telapak tangan diok dengan kelopak bunga di seluruh langit menampar punggung agam dari belakang. Agam tidak menoleh ke belakang. Dia menebas udara dan menghancurkan semua kelopak. Namun, kekuatan yang tersisa membuat beberapa tanda darah di lengan agam. Adik kecil, kalau kamu tunduk kepadaku, gadis kecil ini akan melindungimu dari kematian dan membiarkanmu menikmati kebahagiaan bersama keluargamu selamanya. Risa muncul di depannya dan menjilat bibir seksinya. Wanita tua genit berusia seratus tahun, beraninya kamu menyebut dirimu seorang gadis kecil? Agam tersenyum dingin lalu pisau pembunuh dewa melintas dan pisau magis menebas Risa. Risa secara kebetulan memunculkan teratai besar di depannya dan menahan semua pisau magis. Ekspresi wajahnya yang memesona berubah menjadi ganas. Dia berteriak. Karena kamu keras kepala, maka aku akan memulitimu. Aku benar-benar akan melumpuhkanmu. Tiba-tiba, angin sejuk berembus dan ingin menelan agam. Agam berteriak pelan dan kekuatan menakutkan menghancurkan ruang di sekitarnya serta mengisolasi klan lembah tawang dari luar. Pada saat yang sama, itu menebas ke bawah dan memotong angin yang tidak terlihat menjadi bentuk nyata dan sosok trafis terlihat ratusan meter jauhnya. Agam mundur beberapa langkah berturut-turut dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sepertinya bukan kebetulan kamu bisa mengalahkan Jeremy karena kamu masih bisa bertahan setelah menahan telapak tanganku. Trafis tersenyum. Akui kekalahanmu. Meskipun kamu bisa mengalahkan Jeremy, kamu jelas bukan tandingan kami bertiga. Dirga mendengus dingin. Mengakui kekalahan? Itu tidak akan berhasil. Aku ingin melepaskan kulitnya sepenuhnya dan mencukur dagingnya sedikit demi sedikit untuk memberimakan orang hinaku. Risa mengisap bekas darah di lengannya yang merupakan cedera kecil yang ditinggalkan oleh tebasan Agam barusan. Darah membasahi bibir seksinya membuatnya terlihat lebih genit. Tiga kekuatan besar alam langit tingkat sembilan dan tiga wakil penguasa klan besar klan tersembunyi mengepung Agam di tengah. Tampaknya Agam tidak peduli dan dia tidak akan memiliki sedikitpun peluang untuk menang. Agam menarik nafas perlahan dan berkata sambil mencibir. Kalian menyebut diri kalian sebagai klan tersembunyi, tetapi kalian mengepungku yang hanya seorang diri. Di mana harga diri kalian? Prosesnya tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Dirga mendengus dingin. Kamu harus merasa terhormat mati dibunuh kami bertiga. Travis tersenyum dan berkata. Tentu saja, kalau kamu tidak puas, aku bisa melawanmu satu lawan satu. Pokoknya hasilnya sama. Itu terlalu merepotkan. Agam menggelengkan kepalanya dan memindai mereka bertiga dengan tenang lalu mengejutkan penonton dengan satu kalimat. Kalian bertiga maju bersama-sama agar tidak buang-buang tenaga. Anggota keluarga Budi Ono tersentak. Aku pikir anak ini gila atau bodoh? Dia benar-benar berani menantang tiga wakil penguasa seorang diri? Apa dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan mati? Andrian mengerutkan kening. Dia benar-benar berpikir bahwa dirinya orang yang serba tahu dan dia bisa bertarung melawan tiga orang alam langit tingkat sembilan pada saat bersamaan? Satya mencibir. Para tetua agung keluarga Budi Ono mengangguk menyetujui. Meskipun Agam berhasil memukul mundur Jeremy, menurut mereka, Jeremy hanya ceroboh sehingga dia dikalahkan dan terluka parah oleh Agam. Jika Jeremy membuat persiapan lebih awal, Agam akan dilenyapkan oleh Jeremy. Bukannya sadar diri, Agam malah bermimpi untuk menantang tiga orang lainnya. Melampaui batas. Bapak 661, tiga wakil penguasa dan satu pertempuran. Senyum gembira terbit di wajah Fajar. Pada awalnya, dia khawatir Agam akan melarikan diri, tetapi siapa sangka Agam sangat idiot seperti ini? Bukannya berpikir tentang cara untuk menghadapi tiga orang itu, Agam malah memancing Travis, Risa, dan Dirga, tiga kekuatan besar alam langit tingkat 9. Jika hari ini dia tidak mati, lalu siapa yang akan mati? Kalaupun Dewa Penolong turun ke bumi, juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Agam perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bayangan ilusi penguasa neraka puluhan ribu meter di atas langit. Tangannya menggenggam pisau pembunuh Dewa, dia mencoba menangkap keadaan reinkarnasi tertinggi sebelumnya. Sayangnya, keadaan tercapai, tetapi ada sesuatu yang hilang, sehingga keturunan penguasa neraka tidak dapat menyatukan diri secara sempurna dengan pisau pembunuh Dewa. Ternyata setelah meninggalkan melanki dua dunia, reinkarnasi pengadilan tidak dapat digunakan. Tatapan Agam dengan cepat menyapu keluarga Budi Ono dan Jeremy yang pulih di kejauhan. Akhirnya, dia menjatuhkan pandangannya pada Travis dan tiga orang lainnya. Dirinya sudah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Jeremy. Jika dia ingin melewati ketiga orang itu dan menebas Jeremy sampai mati, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung, tetapi jika dia melakukannya, dia pasti akan menunjukkan kelemahannya. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia akan menukar hidupnya dengan Jeremy. Klan tersembunyi bertarung secara terbuka dan menyerang secara diam-diam. Meskipun empat wakil penguasa dari empat klan bekerja sama, mereka masing-masing memiliki niat jahat, sehingga sulit untuk membentuk kekuatan tempur selaras. Menurut Agam ini adalah sebuah celah. Mengapa kalian diam saja? Cepat kalahkan dia! Jeremy berteriak marah, melihat ketiganya tidak bergerak. Keringat dingin mengucur di dahinya. Sebelumnya, ketika dia melawan Agam, dia bisa merasakan dominasi yang dilepaskan oleh serangan Agam. Orang lain tahu, dia mempunyai kartu has lainnya. Jika Agam siap, hasil akhirnya akan sulit ditebak. Dirga, Risa, dan Travis saling memandang. Serang! Dirga memimpin dan menyerang Agam dari kejauhan. Risa dan Travis sama-sama melepaskan serangan pada Agam. Serangan tiga kekuatan besar alam langit tingkat sembilan sama kuatnya dengan menghancurkan langit dan bumi. Agam mengeluarkan kekuatan penguasa neraka dan melepaskan cahaya hitam agar menyatu dengan pisau pembunuh dewa. Warna hitam dan warna merah muncul bergantian lalu berubah menjadi merah tua yang pekat dan berubah lagi menjadi perubahan yang menakutkan disertai dengan teriakan rendah Agam yang langsung terdengar ke segala penjuru dan menyelimuti seluruh keluarga Budi Ono. Seluruh langit dan dunia berubah menjadi berwarna darah seperti neraka Avicii. Serangan yang dilepaskan oleh mereka bertiga langsung mengurangi setengah kekuatan mereka. Hati-hati, ini adalah alam pembunuh dewa. Alis Dirga berkerut. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan energi kematian yang kuat mendekati wajahnya. Agam muncul di depannya seperti hantu. Melalui mata dingin agam, dia melihat seorang lelaki tua menggunakan teknik pisau. Permukaan pisau pembunuh dewa diwarnai dengan darah, biru, dan hitam serta memancarkan aura kehancuran. Dirga merinding dan dia merasakan tekanan yang aneh. Intuisi yang kuat mengatakan kepadanya bahwa jika dia ditebas oleh pisau pembunuh dewa, dia akan mati sia-sia. Anak ini, ternyata dia benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat? Di dalam hatinya, dia terkejut dan marah. Dirga tidak berani gegabah. Dia segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan meledakkannya ke arah agam, seperti air pasang. Agam menangkisnya dengan telapak tangan dan bertabrakan dengan pelepasan kekuatan Dirga. Tanpa menunggu kekuatannya meledak, Agam menghilang dalam sekejap dari tempatnya. Di belakang! Dirga tiba-tiba berbalik dan memukul pasukan ilahi. Akibatnya, pukulan itu menghancurkan pasukan ilahi. Setelah, aku tertipu. Dirga melihat dari sudut matanya, agam memegang pisau pembunuh dewa. Dirga mengerahkan seluruh kekuatannya dan memukul Agam. Telapak naga melingkar! Telapak tangan Dirga melepaskan kekuatan yang mengerikan, hanya terdengar rongan naga yang memekakan telinga lalus ekor naga skalet melompat keluar dan tiba-tiba mengayunkan ekor raksasanya serta menghancurkan ruang antara Agam dan dia. Agam membelah naga skalet dengan satu tebasan dan nyaris menghalangi kekuatannya. Dirga baru saja akan menyerang ketika dia merasakan sakit yang menusup di sekitarnya. Dari sudut matanya, dia melihat pisau yang tidak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dan menghalangi dari berbagai arah seperti sangkar. Pisau magis yang pertama muncul dan memotong beberapa bekas darah di kulitnya. Itu terlalu cepat. Dirga tidak punya pilihan selain menyerah dan menyatukan kekuatannya untuk melawan pisau magis. Kekuatan Dirga lebih kuat dan serangannya sangat kejam. Satu-satunya hal yang kurang adalah kecepatannya terbatas dan triknya tidak fleksibel. Agam menggunakan kecepatan untuk menang dan memaksa Dirga masuk ke dalam bahaya. Saat Agam hendak mengejar, angin sejuk menerpanya. Agam tidak punya pilihan selain melepaskan pengejaran dan mundur ratusan meter. Agam menangkap sosok trafis melalui angin sejuk tersebut. Pisau pembunuh dewa di tangannya seolah-olah hidup. Dia menebas udara beberapa kali. Trafis dengan kecepatan tinggi melintas beberapa kali, dia menghindari serangan Agam dengan mudah. Detik berikutnya, dia muncul begitu saja di belakang Agam. Dia mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan meraih leher Agam lalu tersenyum dan berkata, Kamu salah memilih lawan kalau kamu ingin menggunakan kecepatan untuk menang. Agam tidak berekspresi. Dia berbalik dan menebas pinggangnya. Trafis tertawa mengajak. Dengan kecepatannya, dia bisa saja mematahkan leher Agam terlebih dahulu. Tiba-tiba, jiwa trafis mengalami pukulan berat yang menyebabkan dia tertegun seketika. Ketika dia bereaksi, pisau magis sudah menekati tubuhnya. Trafis terkejut dan tidak punya pilihan selain menghindarinya. Namun, begitu dia mundur puluhan meter, pikirannya bergetar lagi dan kecepatannya melambat setengah antakan lagi. Pisau magis Agam yang menyayat serta hampir menyerempet pinggangnya dan merobek jubahnya serta meninggalkan bekas darah yang mencolok di pinggangnya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan roh. Agam tersenyum dingin. Dengan bantuan mata hakim dunia, dia dengan mudah menangkap lintasan gerakan trafis dan menebus kecepatan melalui serangan mental. Dia menggunakan surga besar yang tidak pasti dan memukuli trafis dengan kejam. Setelah serangkaian pertarungan, tubuh trafis penuh luka dan ekspresinya menjadi makin ganas. Klan lembah tawang lebih kuat dalam hal kecepatan dan bahkan lebih sulit untuk dipahami dalam pertempuran. Satu-satunya kekurangan klan lembah tawang adalah kekuatan spiritualnya yang lemah. Terangan mental yang digunakan Agam dengan tepat menghalangi kesempatan trafis. Kecepatan yang dia banggakan malah merugikannya. Ledakan bunga surgawi! Terdengar suara lembut, kemudian kelopak bunga turun dari langit dan melingkari Agam. Segera setelah itu, kelopak bunga berkumpul menuju Agam, membentuk tulang bunga abadi merah muda raksasa dengan energi abadi yang menawan. Namun, tulang bunga abadi yang indah melepaskan aura kehancuran. Agam tidak berlebihan dan melepaskan semua kekuatannya serta mengerahkan batas surga besar yang tidak pasti. Dia menebas tulang bunga abadi dan bergegas menuju Risa dalam sekejap mata dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melemparkan jurus pisau yang menakutkan dan menebasnya satu demi satu. Risa tidak sombong seperti dirga dan tidak secepat trafis. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah menang dengan kekuatan yang besar. Wajah Risa berubah seketika. Pisau lembut seperti anyaman muncul di tangan gioknya dan menghalangi serangan Agam. Pisau di tangannya adalah pisau ilahi peri. Legenda mengatakan bahwa itu terbuat dari ranting dedalu di dekat danau surgawi. Itu adalah salah satu dari sedikit harta karun di dunia. Pisau itu dapat membelah bintang-bintang dan memotong bulan serta memotong energi spiritual seseorang. Beladiri Dewa Langit Alis Risa terangkat, pisau lembut bercampur dengan energi yang mendominasi dengan kuat. Sayangnya, pisau ilahi peri bertemu dengan pisau pembunuh Dewa. Beladiri Dewa Langit juga bertemu dengan surga besar yang tidak pasti. Teknik pisau yang digunakan Risa dapat ditebas dengan mudah oleh Agam. Di bawah serangan tajam, Risa dipukul mundur berulang kali. Pergelangan tangan dan lengannya, semua tergores oleh pisau magis. Cahaya pisau ilahi peri di tangan Risa juga makin redup. Mencuri rahasia kelanjuran kekal, surga besar yang tidak pasti dan kamu masih berani begitu sombong. Aku akan memulitimu untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Jerit Risa dengan wajah ganas. Bapak 662, meledak. Agam melempar pisau pembunuh Dewa. Cahaya pisau pembunuh Dewa membubung tinggi dan menebas ke arah Risa. Risa segera melawan menggunakan pisau ilahi peri. Ledakan kekuatan yang besar itu mengejutkan Risa hingga dia muntah darah dan terbang keluar. Agam mengentakkan kakinya dan kecepatannya meningkat tajam. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke hadapan Risa. Dengan lambayan tangannya, pisau pembunuh Dewa muncul dan menebas kepala Risa. Kekuatan emosional! Risa berteriak marah. Pisau ilahi peri di tangannya melepaskan pendaran fosfor hijau dan membentuk cahaya pedang yang bertabrakan dengan tebasan Agam. Dia mundur puluhan meter dengan bantuan kekuatan yang tersisa. Dia mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan berteriak. Potong! Pisau ilahi peri terbelah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan meledak ke arah Agam seperti hujan deras. Bagaimanapun, Risa adalah wakil pemimpin klanjurang kekal. Kalaupun dia kalah saat melawan Agam, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Agam hendak mengejar ketika telapak tangan berwarna darah sepanjang ratusan meter muncul dan jatuh dari atas kepalanya. Tangan berdarah! Kekuatan dirga meledak. Tamparan ini cukup untuk meratakan gunung setinggi ribuan meter. Perusak momentum! Agam menggerakkan bibirnya dan matanya berkedip dengan cahaya dingin. Dia menyatu dengan pisau pembunuh dewa untuk mengadang serangan dirga. Dia menyerang kembali dengan momentum. Bunuh dia! Risa bernapas lega. Dia memegang pisau ilahi peri sambil mengejar. Gelombang kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh Travis. Rambut panjangnya melayang. Sesaat, tiga tornado berwarna sian setinggi beberapa ratus meter muncul di sampingnya. Sambil membatasi gerakan Agam, dia berubah menjadi pedang tak terlihat dan mengepung Agam. Di aulah utama, mata itu menatap adegan pertempuran di atas. Energinya sembrono dan angin bertiup. Kekuatan yang tersisat cukup untuk melenyapkan kekuatan alam langit tingkat tujuh. Disitulah tempat kematian yang sebenarnya berada. Agam terlebih dahulu mendorong Dirga, Travis dan Risa pada posisi yang kurang menguntungkan. Kemudian, dia melawan ketiganya dengan kekuatan satu orang dan dia melakukannya dengan baik. Wajah keluarga Budiono pucat karena ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Sangkanya, Agam hanya memiliki dua akhir. Entah dia terbunuh atau dia memilih untuk tunduk. Hasilnya, keempat orang itu sudah menyerang bersama, tetapi mereka tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka malah menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Jika masalah ini terungkap, siapa yang berani memercayainya? Ekspresi benci di wajah Satya menghilang dan digantikan oleh ekspresi panik. Dalam situasi saat ini, jangankan membalaskan dendam cucunya, mengalahkan Agam saja akan menjadi masalah yang sangat sulit. Aku tidak menyangka bahwa anak ini begitu kuat. Kalau dia diberi waktu lagi, kekuatannya akan makin kuat. Aku khawatir keluarga Budiono kita akan berada dalam bahaya. Jandri bergumam. Fajar menatap adegan pertempuran di langit. Dia menatap ngeri dan kakinya lemas, kemudian dia jatuh ke tanah. Suatu ketika, Fajar selalu berpikir bahwa Agam sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Walaupun Agam adalah raja penguasa neraka dan juga penguasa provinsi S, dibandingkan dengan identitasnya sebagai tuan keluarga Budiono, Agam bukanlah apa-apa. Walaupun Agam telah membunuh setan perang selatan, petapa Sena dan yang lainnya, dia masih berpikir begitu. Bertahun-tahun dimanjakan oleh keluarga, membuatnya mengabaikan apa yang disebut kekuasaan. Dalam pikiran bawah sadarnya, tidak peduli seberapa kuat Agam, Agam tidak mungkin lebih kuat dari keluarga Budiono. Sekarang, Agam menggunakan cara paling langsung untuk mematahkan ilusinya. Jangankan keluarga Budiono, Agam juga mampu bertarung melawan klan Wanara, klan Lembah Tawang, klan Jurang Kekal. Namun, keluarga Budiono masih memiliki harapan. Saat Agam menghadapi serangan gabungan dari tiga orang, meskipun dia masih bisa bertahan, dapat dilihat bahwa dia telah mengubah dari serangan aktif menjadi pertahanan pasif. Walaupun dengan mengandalkan kekuatan spiritual dan jurus pisaunya, dia bisa memanfaatkan momen itu untuk melawan, karena pengekangan dua orang lainnya, serangan Agam menjadi terbatas. Berkali-kali dia jelas memiliki kesempatan untuk menyebabkan luka serius pada lawannya, tetapi karena serangan mematikan dua orang lainnya, Agam harus melepaskan kesempatan itu dan beralih ke pertahanan pasif. Lihat auranya makin lemah! Dia pasti akan segera mati! Jendri menyipitkan mata. Pajar segera tersadar dan berdiri dengan tiba-tiba. Jelas dengan mata telanjang bisa melihat bahwa kecepatan Agam telah melambat. Hal yang paling intuitif adalah bahwa cahaya pisau pembunuh dewa menjadi redup. Jelas Agam sudah kelelahan. Haha! Kukira dia tidak tahu lelah! Bagus! Bagus! Bunuh dia! Wakil pemimpin! Bunuh dia! Pajar tertawa ganas dan berteriak keras. Bunuh dia! Agam harus dibunuh! Selama Agam terbunuh, penghinaan yang Pajar derita akan terhapus. Pajar akan tetap menjadi tuan keluarga Budi Ono yang tak tergoyahkan. Jarmie sudah pulih. Seiring dengan teriakan, auranya meledak dan dia bergabung dengan lingkaran pertempuran. Ah! Keluarga Budi Ono bersorak dengan penuh semangat. Bergabungnya Jarmie pasti akan menjadi batas pertahanan Agam. Benar saja. Menghadapi serangan tiba-tiba dari Jarmie, ritme serangan dan bertahan Agam terganggu. Dia dengan cepat jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tangan berdarah! Kekuatan emosional! Hari Dewa Pemurnian Iblis! Menghantam Matahari! Keempatnya melepaskan jurus mematikan mereka dan meledak ke arah Agam dengan kekuatan menghancurkan. Di kening Agam muncul bayang-bayang tungkur aja Dewa Tembaga. Cincin emas dan perak meledak menjadi cahaya dan dia memegang pisau pembunuh Dewa dengan kasar. Kekuatannya mencapai puncak. Sosok tua muncul di pupil matanya dan Agam memadatkan pisau yang paling kuat. Pisau itu dibedakan menjadi bilah cahaya biru, merah, dan hitam. Bilah cahaya tiga warna menebas udara. Pisau menakutkan tiga warna menyapu langit dalam tatapan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Pisau itu menyentuh kekuatan dari empat jurus mematikan yang menakutkan. Tiba-tiba, semua orang menjadi buta dan tulis seolah-olah waktu mematung pada saat ini. Bam! Akhirnya, suara ledakan yang merobek ruang terdengar. Bayangan yang menakutkan menghantam penghalang keluarga Budi Ono. Pada saat ini, penghalang ruang yang telah ditata selama ribuan tahun berubah menjadi ilusi dan memiliki potensi besar untuk menjadi longgar. Bade energi yang dahsyat menyapu ke segala arah. Seluruh atap bangunan keluarga Budi Ono hampir roboh. Ruang hijau terbalik dan semua berwarna coklat ke hitaman. Cepat gunakan formasi sembilan tirani! Entah siapa yang berteriak sekencang-kencangnya. Tetua keluarga Budi Ono dan orang-orang kuat terbangun dari mimpi. Mereka membuat formasi yang sama secara kebetulan. Bumi bergetar dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Mereka bergabung ke dalam tubuh keluarga Budi Ono dan berubah menjadi pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terfokus di langit. Kemudian, membentuk penutup besar yang menyelimuti semua orang. Bam! Kekuatan yang tersisa membombardir perisai energi. Semua anggota keluarga Budi Ono menyemburkan darah pada saat bersamaan. Wajah beberapa tetua menjadi pucat pasi dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka semua menderita luka dalam dengan tingkatan yang berbeda. Plak! Suara kecil itu mengejutkan semua orang. Jenri tiba-tiba mendongak dan langsung tersentak. Hanya terlihat retakan padat muncul di permukaan perisai energi. Saat gelombang yang tersisa tiba, mereka langsung hancur. Formasi perlindungan keluarga yang dibuat oleh leluhur tua keluarga Budi Ono, formasi sembilan tirani benar-benar rusak. Kekuatan yang tersisa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan, tetapi masih bisa membunuh beberapa orang. Beberapa anggota keluarga Budi Ono yang lebih lemah terkena akibatnya. Dada mereka terasa seperti mendapatkan pukulan berat. Seteguk darah bercampur energi tajam menyembur keluar. Sederah ringan hingga serius membuat mereka tiba-tiba tewas di tempat. Ngung! Hitam, merah, dan biru, cahaya tiga warna terpantul pada ekspresi ngeris semua orang dari keluarga Budi Ono. Untuk sesaat, suara terengah-engah dan menelan ludah terdengar satu demi satu. Bahkan beberapa tetua keluarga Budi Ono mengusap keringat dingin dan gemetar tak terkendali. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang dari klan tersembunyi, jadi mereka berada di atas dunia ini. Kalaupun sekarang kekuatan besar alam langit tingkat tujuh menghadapi kekuatan ledakan seperti itu, ada perasaan frustrasi intens yang melanda mereka. Alasan itu juga menyebabkan mereka kehilangan semangat juang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh agam bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan. Terima kasih. Terima kasih.